Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Diduga hubungan pendek arus listrik, sebuah ruko yang menjual sepeda motor di pasar kilometer 5 Palembang, Ludes, di Lalap Api. Tim Reskrim Porestabes Palembang meringkus pelaku perampokan dengan modus numpang bertedus saat turun hujan di kawasan Kaledoni, Palembang. Ironis, atlet PON Sumatera Selatan yang tengah menjalani pemusatan latihan diduga mendapatkan jatah nasi kotak yang sudah basi. Sejumlah atlet PON Sumatera Selatan yang tengah menjalani pemusatan latihan di kompleks Jakabaring Sport City Palembang diduga mendapatkan nasi kotak yang sudah basi. Keluhan para atlet ini menyebar hingga ke dunia maya. Perisiwa ini pun menyebabkan dinas pemuda dan olahraga sumsel langsung menghentikan kerjasama dengan penyedia konsumsi tersebut. Beredar luas di media sosial, ungguhan para atlet PON Sumatera Selatan yang tengah menginap di Wisma Atlet Kompleks Jakabaring Sport City Palembang diduga mendapatkan konsumsi nasi kotak yang sudah basi. Nasi kotak tersebut disebutkan berbau dan rasanya tidak enak. Ada 30 nasi kotak yang diduga basi diterima atlet saat sarapan pagi. Perisiwa ini disesalkan dinas pemuda dan olahraga Sumatera Selatan karena para atlet yang tengah menjalani pemusatan latihan tersebut dipersiapkan untuk berlaga di PON 12 Aceh Sumut pada September nanti. Karena itu sudah seharusnya mereka mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Atas kejadian ini pihak di Spora Sumsel telah melayangkan peringatan tertulis kepada penyedia konsumsi. Itu memang ada pada saat awal, ini ada Pak Can, itu Sargas ya, Sargas. Dengan pada saat awal itu ada telan. Dan itu kemudian yang terakhir hari Senin ya, hari Senin ketika ada laporan sekitar berapa kotak? 30 ya. 30 kotak. Itu nasi yang dalam kondisi tidak baik. Dan itu sudah kita komplain dan itu sudah diganti oleh alnya dia. Kemudian hari itu juga Sargas dan Stafi Spora dan penyedia jasa juga itu sudah rapat juga mereka secara teknis. Dan kita di Spora sudah memberikan peringatan tertulis. Itu adalah peringatan tertulis pada penyedia untuk menyediakan layanannya lebih baik lagi. Nah itu, dan seusah itu beberapa hari ini berproses, berkembang, dan akhirnya kita hari ini, kami hari ini, beberapa hari ini kami kemarin belum bisa mengambil keputusan. Karena kita harus bicara dengan petinggi koning juga kan, dan mungkin kita mengambil keputusan sendiri. Kita bicarakan plus minusnya, kita undang penyedia juga termasuk pihak GSC kita undang. Ada kesimpulannya, bahwa kita untuk penyedia jasa catering, kita stop dulu kontraknya, terhitung mulai hari minggu besok. Kenapa minggu? Kita kasih anak trip kita kalau hari ini kita putuskan. Mereka ada di sini kan, kita minta waktu juga dengan mereka. Mereka bersedia sampai dengan hari minggu. Nah, untuk hari Senin, karena dengan diputus kontrak itu kita prosesikan baru hari Senin. Hari kerja, kemudian setelah kita bersekontrak, kita membuka lagi kalau ada penyedia baru yang bersedia. Itu kan butuh proses. Tidak mungkin kami langsung nunjuk seperti kita beli di warung atau segala-segala, itu tidak mungkin. Berdasarkan hasil rapat bersama di Spora Sumsel dengan Koni Sumsel dan pihak penolah Jakabaring Sports City Palemba, akhirnya diputuskan tidak melanjutkan kerjasama dengan pihak penyedia konsumsi, terhitung mulai tanggal 7 Juli 2024. Spora Sumsel berharap kejadian serupa tidak terpulang lagi. Deddy Ransyah melaporkan dari Kota Palembang. Petugas Manggalla Agni terus melakukan pemadaman di lahan gambut Sungai Rengit di Kabupaten Banyu Asin pada hari ketiga. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektare. Lahan gambut yang berada di Sungai Rengit, Kabupaten Banyu Asin ini terbakar pada selasa siang pekan lalu. Upaya pemadaman masih dilakukan hingga Jumat lalu oleh petugas Manggalla Agni dengan mengarahkan 15 orang petugas. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera mengungkapkan pada hari ketiga pemadaman dilakukan upaya pemadaman terakhir atau mopping up untuk meminimalisir potensi api kembali menyala dan memastikan semua titik api yang berada di lokasi sudah sepenuhnya padam. Eskalasi pemadaman membutuhkan waktu karena terjadi di lahan gambut dengan luasan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektare. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran lahan kosong tersebut, namun diduga akibat adanya aktivitas warga di sekitar lahan yang memicu munculnya titik api. Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan mulai terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan seperti Banyu Asin dan Ogan Hilir dan mengakibatkan sebaran titik panas terdeteksi meski jumlahnya masih naik turun dan berkisar 15 titik per hari. Kita belum tahu, tetapi kondisinya kan itu lahan kosong, lahan kosong dan di samping-sampingnya juga jauh dari pemukiman. Jadi bisa jadi ada kelalaian masyarakat atau apa, kita belum sampai ke sana tetapi fokus kita masih pada pemadamannya. Yang penting mati dulu, tuntaskan, baru nanti kepolisian yang akan menindaklanjuti untuk menerjakan akunan. Keluasan bahan yang terbakar berapa? Estimasi sekarang 4 gitaran, tetapi nanti kita pastikan lagi untuk dengan drone, nanti kita pastikan luasanya berapa. Ada berapa banyak petugas Pak yang dikerahkan ke sana Pak? Itu cuma 1 regu, 15 orangan, jadi Manggela ini 15 orang, terus ada perbantuan juga kemarin ada, dari perusahaan sekitar itu ada menjaga juga di situ, kemudian GBPD sama TNI Poli juga ada di situ. Untuk penanganan karhutlah pada tahun ini di Sumesal sedikitnya digerakkan 260 petugas Manggela Agni di sejumlah daerah operasi. Mohd Tardiansyah melaporkan dari Palembang. Nah pempe biasanya pada umumnya ini ya, digoreng atau direbus. Varian pempe yang satu ini mesti Anda coba. Namanya pempe lenggang. Varian pempe terbaru ini terbuat dari adonan pempe dengan telur kocok, yang kemudian dipanggang dengan wadah daun pisang. Penasaran kan seperti apa? Mari kita coba pempe lenggang di kawasan 26 ilir. Pempe Palembang beragam macamnya. Salah satu yang wajib dicoba yaitu pempe lenggang bakar. Karena pempe lenggang memiliki tekstur gurih dan empuk saat digigit. Saya coba telusuri sentra pempe di kawasan 26 ilir Palembang. Di sini banyak varian pempe yang bisa saya cicipi. Pempe lenggang terbuat dari bahan utama seperti ikan yang dihaluskan, tepung sagu, telur, dan bumbu seperti bawang putih, garam, serta merica. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi adonan yang dibentuk dalam daun pisang. Cara membuatnya pun cukup mudah. Adonan yang dicampur masuk tekor atau wadah dari daun pisang. Beri kocokan telur, lalu bakar hingga matang. Setelah matang, pempe lenggang disajikan dengan ebi kering. Tidak lengkap rasanya mencoba pempe lenggang tanpa cukok atau cukak dengan cita rasa pedas manis. Pempe lenggang menarik perhatian banyak pecinta kuliner di Indonesia. Kini tidak sulit menemukan rumah makan yang menyajikan pempe lenggang. Dengan rasa yang gurih dan tekstur kenyal, pempe lenggang merupakan hidangan menggugah selera. Setelah mencicipi pempe lenggang, dan ini ternyata rasanya enak banget. Aroma khas asapnya itu terasa, karena mungkin ini cara membuatnya dipanggang dengan daun pisang. Kalau ke Palembang, jangan lupa cicipi pempe lenggang di kawasan 26 ilir. Muhammad Kadhafi, Putra Kausar melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!